Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 di musyola-musyola untuk memberikan himbauan-himbauan kampi emas yang semakin terarah karena sesungguhnya kalau misalnya TNI Pori melakukan kegiatan-kegiatan penggaraan keamanan dan kekertiban masyarakat. Kalau dia sudah berahlakul karimah, insya Allah dia akan dapat dipatuhi oleh masyarakat. Pada kesempatan ini juga, selain juga menyampaikan itu, saya menghimbau sebelum menyudahi sambutan ini kepada teman-teman lagi yang nanti insya Allah akan mendakwahkan berbagai ilmunya hasil kembelengan dari Tuan Guru yang berada di samping saya. Tuan Sekawal ini, jangan hanya bahasanya trituara manis di mulut, jangan hanya tekstual, tetapi Anda sudah menjadi da'i, Anda sudah insya Allah berdakwah. Jadi sudah tekan kontrak di hadapan Allah SWT dan di hadapan seluruh masyarakat bahwa Anda nasuri atau ladang yang lebih baik ahlaknya daripada masyarakat biasa. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Pak Bupati, terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman koron komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Lombard yang nuansa keguyupannya sangat luar biasa. Dan saya melihat keguyupan Lombok Barat ini patut diacungan jempol dan dicontoh oleh Kabupaten Kota lain di Muka Tengah. Insya Allah, acara ini juga menginspirasi saya. Kita juga tidak boleh malu-malu, Tuan Guru Taisir. Kabupaten tidak harus mencontoh yang atas saja, ibaratkan ilmu padi. Dengan padi saja kita harus mencontoh. Jadi saya akan mencontoh apa yang digagas oleh Kabupaten Lombok Barat. Insya Allah, nanti bulan depan saya akan melompahkan juga dakwa kantik emas se-provinsi NTB. Terima kasih banyak, kita sama-sama melihat bagaimana dakwa nanti. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang sudah mendukung program-program ini. Sebenarnya program ini satu, kita ingin negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap utuh. NTB tetap luar biasa menunjukkan NTB ke Bilang, khususnya Kabupaten Lombok Barat. Tetap masyarakat sejahtera, aman tertib, baldatun, baldatun, warung. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada katanya hilang. Dan terima kasih saya sudah diundang. Dan terakhir selamat berlombang. Tidak usah derdek ya. Saya lihat tadi sudah mulai. Anggap saja kapolnya nggak ada. Mainkan ya. Silahkan. Tadi dikasih 6 menit waktunya. 10. Bila perlu kasih 1 jam kita waktunya. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Semua pihak, mohon maaf bila ada katanya hilang. Saya akhiri sambutan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami ingatkan kepada seluruh hadiri dan peserta untuk mengeluarkan HP-nya. Silahkan mengeluarkan HP-nya. Kami berikan kesempatan untuk memfoto kegiatan ini dari awal, memvideokan. Dan silahkan dicantumkan di sosial media masing-masing dengan hashtag Pores Lobar Berdakwah. Kecil semua ya. Sekali lagi, cantumkan di sosial media kalian semua. Hashtag Pores Lobar Berdakwah. Mari kita viralkan acara ini. Dan seperti tadi kata Bapak Kapolda, hadirin dengan kalian sekalian. Bahwa acara ini baru pertama kali diadakan oleh Pores Jajaran Molda Nusa Tenggara Barat. Yaitu Pores Lobo Barat. Ini siasinya. Ini siasinya dari Bapak Kapolda. Dan rupanya kayaknya para pendukungnya sudah tidak sabar dong ya. Menunggu penampilan dari jangguannya masing-masing. Semuanya sudah tidak sabar menunggu penampilan dari para finalis kita hari ini. Langsung saja kita panggilkan peserta nomor urut satu. Bribka Sofyan Juliandi Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah. Wa salat wa salamu ala Rasulullah. Amma abad. Wa salamu ala Rasulullah. Wa salamu ala Rasulullah. Wa salamu ala Rasulullah. Hadirin yang saya muliakan. Segala puji adalah milik Allah. Karena sesungguhnya dia lah zat yang maha kuasa. Yang menguasai setiap jiwa. Bahkan dia lah zat yang akan merangkai susunan jari jemari seluruh umat manusia. Kalau diakhir. Salatan salam kita panjatkan kehadirat pemilik ahlakul karima khutaman nabili nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan. Ketakatan terhadap pemerintah atau umaroh. Merupakan satu hal yang sangat prinsip dalam ajaran agama Islam. Karena ketakatan terhadap pemerintah dapat mendatangkan kemuliaan, kebaikan, bahkan keberkahan terhadap sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu Allah memberikan penekanan bahkan mengabadikan perintahnya di dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladina amanu. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa kulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Taatlah kamu kepada Allah. Dan taatlah rasulnya serta para pemimpin-pemimpin diantara kamu. Taat kepada umarohan pemerintah. Ada turunan taat kepada rasulullah. Begitu pula taat kepada rasulullah. Ada turunan taat kepada Allah. Asbabun luzul dari ayat ini pun sangat luar biasa. Karena Allah bertujuan untuk membantu manusia-manusia yang bertakwa. Yang memiliki ketaatan yang didasari. Cinta dan riduh Allah Azza wa Jalla. Di samping itu. Allah ingin memberikan kita sebagai umat Islam. Bekal untuk membantu pemerintah. Di dalam mengelola bangsa dan negara. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar di maka dunia. Dan yang terakhir. Asbabun luzulnya. Sebagai peringatan kepada kita. Bahwasannya pasukan perang umat Islam di masa rasulullah. Ketika perakuhut pernah mengalami peristiwa kelam. Iaitu ketika perakuhut pasukan tak jindah. Dihancurkan oleh musuhnya. Berkeping-keping. Hanya karena satu hal. Karena mereka tidak mau mentahdi. General-general perang mereka pada waktu itu. Hadirin yang saya muliakan. Ketelatan terhadap pemerintah ini dapat mendatangkan keutamaan. Bagi suatu bangsa di negara. Karena keutamaan dari taat kepada pemerintah. Dapat menciptakan stabilitas keamanan nasional. Dapat membentuk bangsa yang disiplin. Tertib dan bahkan teratur. Dan yang paling dasar. Taat kepada umar. Dapat menciptakan kemakmuran. Dan membuat suatu bangsa dan negara. Pematah. Dalam bahasa Jerman mengatakan. Es gibt keine große Nation. Only die Einheit. Des Gottes. Und seiner. Riga inu. Tidak ada satu bangsa yang besar. Tanpa persatuan. Daripada rakyat. Dan pemimpin-pemimpin mereka. Oleh karena itu. Jauhi sifat-sifat. Pemerontak. Pembangkang. Bahkan. Paham-paham radikalisme. Tahu bahwa radikalisme. Hah? Bukan pecel. Bukan tempenyor. Ya. Radikalisme itu adalah suatu paham. Yang meminginkan perubahan. Dengan kekerasan. Drastis. Dalam suatu bidang sosial dan politik. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung. Menggunakan cara ekstrim. Dalam satu aliran politik. Oleh karena itu. Paham radikalisme ini. Dapat mengoyak suatu bangsa negara. Sebagaimana Tom Atom. Menghacungkan negara sakit. Dihurus simah. Kenapa? Karena radikalisme ini dapat. Membuat kelesahan banyak umat. Menghilangkan kasih sayang. Dan kemurusan antarumat beragama. Bahkan radikalisme ini merusak nasionalisme dan ideologi Pancasila. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir. Radikalisme. Dapat mencoreng. Nama baik suatu bangsa. Oleh karena. Allah Azza wa Jalla. Memberikan. Pandangan. Sebagai jawaban umat Islam. Sebagai pandangan umat Islam. Tetap radikal. Ekstremisme. Ataupun terorisme. Dimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran. Di dalam surat ala raf ayat lima purnam. A'udhu billahi minasyaitaan rajim. Wa ya tuksidu fi'l-arzi. Ba'ada islahiha. Wa jauhuhu. Khawfan wa som'ah. Inna rahmatullahi tarikun minal muslim. Hadirin. Hadirin yang semuliakan. Arti dari surat ini adalah. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Setelah Allah melakukan perbaikan di dalamnya. Berdo'alah kepada Allah. Dengan rasa takut. Dan harapan. Allah mengabulkan doa-doa kalian. Sungguhnya. Rahmat Allah sangat dekat. Bagi mereka yang berbuat kebaikan. Tidak sampai di sana. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda. Jangan kalian saling menghasut. Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling membelakangi. Jangan kalian saling menghina. Jangan kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling merendahkan. Satu saudara. Islam dengan saudara. Bahkan Allah mengharamkan. Antara muslim yang satunya yang berlainnya. Adalah. Dalalah mereka haram bagimu. Harta mereka haram bagimu. Bahkan kehormatan mereka. Haram bagimu. Karena satu muslim dengan yang lainnya. Adalah bersaudara. Hadirin yang semuliakan. Dua kali ini. Sebagai fondasi jabatnya kuat. Bahwa daun Islam. Sangat bertolak belakang dengan radikalisme. Ekstralisme. Ataupun aksi terorisme. Bahkan baginda Muhammad SAW bersabda. Dan memulangi perkataannya. Sampai dengan tiga kali. Halakal mutanat. Halakal mutanat yaud. Halakal mutanat yaud. Halakal mutanat yaud. Dan nabi. Binasa orang-orang yang ekstrem. Binasa orang-orang ekstrem. Binasa orang-orang ekstrem. Oleh kanannya. Hei kalian para perusaha-perusaha keamanan. Hei kalian para perusaha-perusaha kedolakan. Hei kalian pengkhianat-pengkhianat Bancasila. Kami dari Baringkara dan Umarot. Akan mencabik-cabik paham kalian. Akan menghancurkan. Eror-egor kalian. Akhirnya. Dunia ini. Akan sementara. Karena dunia ladang di badas mata. Mari tingkatkan iman dan takwara. Untuk meraih surga. Dan akhirat. Menang di kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Untuk Bang Iyan. Si Juragan Matusena. Finalis pertama kita hari ini. Atas penampilannya. Saat ini. Penampilannya menggelegar. Dan. Tidak lama-lama ini nih ya. Kita langsung panggil peserta yang kedua kita. Langsung saja kita panggilkan peserta kedua kita. Ainda kasih dua. Dengan tema sinertitas ulama dan umaroh. Kita hangatkan suasana pada siang hari ini. Seluruhnya. Para hadirin. La ilahe illa Allah. La ilahe illa Allah. Kur'an. La ilahe illa Allah. La ilahe illa Allah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa salatu wa salamu ala sayyidi sada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Yang kami tazimkan al-mukarramun sebagai dewan juri dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan huja dan puji syukur keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam ni'mat, baik itu ni'mat kesempatan, ni'mat kesehatan, dan ada ni'mat yang paling tinggi di atas berbagai macam ni'mat, iaitu ni'mat iman wal-islam. Yang kedua, salawat serta ma'assalam, kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah berjuang bersama para sohabat dan para sohabiah dengan perjuangan peluh darah, peperangan dan derayan air mata. Sehingga hari ini, kita menerima islam dalam keadaan sempurna. Semoga dengan kesempurnaan islam yang telah kita dapatkan saat ini, semoga kelah kita kembali di hadapan bangkuan Allah subhanahu wa ta'ala Bersama sefaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penciptaan langit dan bumi, beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya, akan kita melihat, begitu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan segala kebesarannya dan kekuasaannya. Seluruhnya berjalan seimbang, tidak ada yang bertabrakan. Satu planet dengan planet lainnya, seluruhnya berjalan seimbang dan sejajar, sebagaimana porosnya masing-masing. Ada siang, ada malam, ada kehidupan, ada kematian, ada rakyat, ada pejabat, ada pemimpin, dan ada yang dikimpin, ada ulama, dan ada umarok. Bersinergi bersama-sama, membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Apabila, ulama dan umarok bersatu padu, membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini, Maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, akan menurunkan, keberkahan-keberkahan di muka bumi, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, menuju negeri yang baldatun, tayibatun, warabbun gafur. Amin! Amin! Hadirin yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana, sabda baginda Nabi SAW, ada dua golongan manusia, apabila kedua golongan ini baik, maka akan menjadi kebaikan bagi seluruh umat manusia. Namun sebaliknya, apabila kedua golongan ini rusak, maka akan menjadi kerusakan bagi seluruh umat manusia. Dua golongan ini adalah para ulama dan urmarok. Hadirin yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diatas, sangat jelas memberikan kita gambaran bahwa suatu negeri akan baik apabila di dalamnya ada kesolehan, ada ketaatan para ulama. dan ada keadilan daripada para ulama. Namun sebaliknya, kerusakan suatu negeri bergantung pada kerusakan para ulama dan kerangkusan para umarok. ulama pewaris ilmunya para nabi. Sedangkan umarok merupakan keadil, pewaris keadilannya para nabi. Begitulah keseimbangan antara ulama dan umarok dalam menjalani amanah-amanah Allah. Ulama pewaris ilmunya para nabi. Umarok pewaris keadilannya para nabi. Apabila kedua pemimpin dan umarok ini berjalan-sejalan tidak saling mensikut tidak saling menjatuhkan maka Allah akan datangkan keseimbangan kemaslahatan keamanan kenyamanan untuk negeri yang kita cintai ini. Hadirin yang dibuliakan Allah SWT seorang umarok adalah ia yang adil di tangannya ada peraturan hukum ada perundang-undangan yang diamanahkan Allah kepada dirinya untuk kemaslahatan umatnya. Umarok yang taat sebagai pelayan kepada seluruh rakyatnya di siang harinya ia memberikan pelayanan-pelayanan kepada seluruh rakyatnya. pada malam harinya ia bermunajat mendekat kepada Allah untuk mencari kemudahan atas beban amanah yang ditanggungjawabkan di tangannya oleh Allah kepada dirinya. Ulamak dan umarok apabila sudah bersinergi membangun negeri bangsa yang kita cintai ini maka Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan hidup kemaslahatan-kemaslahatan kepada bumi yang kita cintai ini. Mari kita melihat sejarah beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1945 setelah beberapa bulan dideklariskan proklamasi kemerdekaan. seorang ulama yang begitu taat seorang ulama yang begitu memberani melihat siasat daripada upaya Belanda ingin berupaya untuk menjajah kembali negeri kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Makasal ulama Kiai Haji Kiai Haji Hasim Ash'ari Rahmatullahi seorang ulama yang sangat memberani memproklamasikan jihad mendekasikan untuk seluruh umat yang ada di Surabaya untuk kembali mengangkat senjata menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari upaya Belanda ingin menjajah kembali negara kesatuan Republik Indonesia yang kedua mari kita melihat sang proklamator sang Bunkarno dengan begitu hebatnya dengan keberaniannya kelantangan suaranya menghancurkan keberanian-keberanian daripada orang-orang yang ingin menjatuhkan negara kesatuan Republik Indonesia inilah bukti sejarah antara umat dan ulama bersatu padu menjalin hubungan yang harmonis yang manis bukan saling bermuswahan bukan saling menjatuhkan ini adalah bukti sejarah sehingga negeri kita kemerdekaan hingga hari ini dapat kita raih bersama baik finalis nomor dua yang diperlihatkan Allah SWT karena habisnya waktu kami tutup ceramah pada siang hari ini dengan satu pantun hati-hati berlayar malam arus deras karangnya tajam ya penasaran cari ulama orang yang paham agar seluruh umat tidak tergelam walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh memang 10 menit itu tidak terasa ya buat para pendakuan terima kasih terima kasih kita Ayudah Hasikwan yang memberikan materi isi dan buah tentang sinergitas ulama dan rumah iya pada Ayudah Hasikwan kami bersyarakat untuk kembali terima kasih tidak berlama-lama langsung aja kita panggil peserta kita yang ketiga pendukungnya ada pendukungnya Ayudah Hasikwan langsung saja kami bersilakan kepada Ayudah Jalan menurutnya berikan penampilan kebaiknya S.N.O satu dua tiga di sini kami di sana jalan di sini di sini kita 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 assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi Allahumma Allahumma khalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad la ilaha la ilaha illallah wahdahu la sa'ikalah ahadan sabadan lam yalik walam yulat walam yakullahu kukuan ahad amin amin para hadirin yang dimuliakan Allah huja dan puji syukur kita panjakan kepada zat yang menghidupi ya hayu ya kayyum yang maha berdiri sendiri dengan kesempatan hidayahnya di iman kesihatan yang diberikan pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini salam dan selamat untuk junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hadirin yang berbahagia kita mengulas kembali sejarah bangsa kita 350 tahun bangsa kita berjuang hanya untuk mengahirkan sebuah satu namanya revolusi 350 tahun bertumpah darah para lelumur bangsa kita dengan hanya satu tekan melahirkan sebuah satu revolusi pada tanggal 17 Agustus 1945 revolusi itu Tuhan berikan kepada kita dengan melahirkan programasi kemerdekaan kita tapi ingat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dikatakan dengan rahmat Allah kira-kira rahmat apa yang Allah berikan di balik kemerdekaan kita saat ini sehingga kita bisa berkumpul dengan matang kemenekaan perbedaan bangsa ini apa itu nikmat yang terbesar saudara-saudara satu nikmat yang diberikan yang tidak diberikan oleh bangsa lain yaitu panca sila panca berarti nikmat sila berarti dasar dasar bijakan bangsa kita untuk memberikan pengalaman kepada seluruh rakyat Indonesia ini masihlah inilah yang menjadi fondasi kita sampai sekarang bisa menikmati kemerdekaan ini di atas segala kemerdekaan yang ada satu ketuhanan yang maha esat ketuhanan yang maha esat dilambangkan dengan bintang yang bersudutkan lima hadirin sekalian kenapa panca sila tidak dilambangkan dengan matahari kenapa panca sila tidak dilambangkan dengan bulan apa dasar prinsip filosofi yang diberikan oleh para bangsa kita tahu ada yang menjawab matahari bulan bisa gerhana bintang tidak pernah terhadap karena dia akan terus menjelari baik siang malam gelap maupun terang inilah filosofinya tapi maknanya apa kepada kita bintang ada cahaya iman kita cahaya iman kita terhadap lima unsur sudut bintang dari Pancasila pertama kenapa Tuhan menciptakan kita dengan lima jari seangkainya kita pegang apapun dengan empat jari kuat tidak kamu bisa kuat kuat dengan lima jari apalah yang terenungkan lihatlah Allah menurunkan sebuah agama namanya Islam Islam itu berapa hurufnya lima rukunnya lima juga tetapi tetapi ada petunjuk Tuhan lagi yang ingin diberikan kepada kita lewat Pancasila apa lima itu sadarkah kita saudara-saudara alam semesta manusia alam kecil alam besar warna agung memiliki empat unsur elemen yang besar kata itu yang unsur elemen kita kepas lain kali artinya kata ketuhanan dalam Pancasila mengajarkan kepada kita ingatlah wahai manusia akan hak di situ ada Tuhan yang meliput kamu semua pandanglah sesama itu sebagai bentuk daripada kebesaran Tuhan yang mampu melahirkan kita sifat toleransi hormat memperbaiki harga memperbaiki terhadap segala perbedaan silah kedua Pancasila yang dilambangkan dengan besi melahirkan kata kemanusiaan yang adil perhatikan kata adil saudara-saudara sekalian kata adil dan dilambangkan dengan besi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran terdapat surat besi di Al-Quran surat Al-Hadid nobar surat 57 114 surat kalau kita bagi dua menghasilkan angka 57 surat besi Allah letakkan di tengah Tengah Al-Quran selah kata adil dalam Pancasila Tidak 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 Sadarkah kita Bumi yang kita bijak ini Intinya adalah besi Dengan adanya besi yang kita insya ini Ya Allah Ya Rab menghasilkan menghasilkan gaya gravitasi Bumi gaya gravitasi inilah yang membuat kita bisa terdiam dalam bumi seandainya besi tanpa bumi kita akan terlempar ke angkas itulah salah satu bentuk daripada kemuliaan kebesaran Allah berikan kepada besi sesuai dengan firmannya dalam surat Al-Hadid nomor 25 kuturunkan besi yang mempunyai kekuatan abad dasyat agar Allah tahu siapa yang membela agamanya agama mana Islamnya bagaimana Islam tanpa kasih sayang tidak bisa Islam tidak akan bisa diterima oleh Tuhan bayangkan saudara-saudara besi dunia yang berkembang sampai saat ini besi yang paling terbaik itu 57 pernahkah kita banyadari Al-Hadid itu 57 sejalan dengan pendapatan surat 57 dan besi yang paling baik itu 57 silahkan ke 3 kemanusiaan yang adik yang ke 3 persatuan Indonesia yang melabangkan dengan pohon renungkan kita kembali ada apa yang menggunakan pohon dalam panca sehingga melahirkan kata-kata persatuan bagi seluruh manusia dan umat manusia seluruhnya apa disini yang kita kaji dengan pohon untuk suatu kali kita kembali kepada Al-Quran telah jelas dikatakan di Al-Bakara Al-Arab Hai Adana tinggallah kamu dalam surga memasalah istrimu makan tapi jangan kau dekat di pohon ingat kata Tuhan jangan kau dekat di pohon ada apa dengan Pancasila ada pohon sadarkah kita saudara-saudara saat ini yang kita hidup adalah oksigen oksigen itu dari mana pohon apa maknanya saudara-saudara kita tunjukkan di bawah manusia trik maka hari selalu mengatakan ya Allah adem sekali hawanya adam dan hawa ayatnya disini apa yang Allah sampaikan dibalik itu akan tiba manusia ingatlah wahai manusia kata Allah ingatlah akan asal kejadianmu asal keturunanmu adam dan hawa kata Al-Quran maka adalah sesama bentuk persaudaraan yang tidak terpisah oleh agama suku rata bangsa inilah perintah Tuhan dan Al-Quran semua adalah saudara melahirkan persatuan Indonesia persatuan seluruh manusia kalau dipahami kayak gini kalau hanya sekedar dibaca tidak bisa bisa tidak mungkin tak bermakna dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat kuat dan dalam silahkan empat rakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dinyatakan dengan kepala bantai apa maksudnya dengan nikmat kebijaksanaan manusia bisa melahirkan sesuatu kebijaksanaan tanpa membunuh rasa hewan yang satinya bunuh resabilah ayatilah ayat-ayat Tuhan insyaAllah akan mendatangkan bagi kerajaan yang tidak melahirkan keberkahan bagi alam sebasta dan bersama silahkan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti pada Pak Kapolda tadi padi apa hubungan padi dengan keadilan sosial hendaklah Pancasila mengajarkan kepada kita juga dalam Al-Quran Al-Quran Allah menurunkan bibit-bibit salah satunya ada bibit padi apa yang kita memahami dengan adanya padi lihatlah padi yang menuning semakin semakin turduh turduhkanlah diri kita yang beneran dengan apa yang kita miliki Allah terima kasih sebenarnya ini yang harus sangat panjang jadi karena waktu diizinkan tapi sebelum ditutup diizinkan saya membaca yang sebuah syair karena syair ini juga saya merumpukan salah satu dari pada peringatan maulib kita kalau kita ingat ada sejarah luar biasa di saat lahirnya nabi kita apa itu ka'bah menhancurkan Allah tidak memutus singa tidak memutus harimau tapi yang Allah hatus adalah burung burung gangga wahai burung apabil wahai burung garudaku terbanglah kamu dari sabang sampai merauke lemparin mereka dengan batu batu silam agar mereka yang benci dengan perbedaan agar mereka yang benci dengan kebedaan karena sesungguhnya kebedaan perbedaan sunnatullah berikut perbedaan yang beri selamat menikmati Buat biasa pendukungnya ya Jadi kita Menjadikan kita Masyarakat yang selalu Bikin tinggi ideologi bangsa kita Yaitu Pancasila Oke Persiapan untuk dari kota santri Jangan mau kalah Pasang ketiga dapat jumpa Jangan mau kalah Langsung aja Terserta keempat Lalu Satya Mandaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'fir Wa na'udhu billahi min sururi alfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha ilallah Wa ashhadu anna Muhammad al-abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alhi wa sahbihi Wa man tabi'ahum ihsanin ila yamuddin Amma ba'dah Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akhir-akhir ini Akhir-akhir ini kita seringkali melihat adanya semacam gesekan-gesekan yang terjadi di tengah-tengah rakyat Indonesia Gesekan-gesekan antara umat beragama Mulai dari skala yang kecil sampai dengan skala yang besar yang cukup mengkhawatirkan Maka pada keadaan seperti ini Ada satu tema yang patut untuk diangkat Yaitu toleransi beragama di dalam kemerekaan Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Perbedaan suku, bangsa, agama, dan ras Adalah sudah menjadi sunatullah Sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 A'uzu billahi minasyaitanirrojim Ya ayyuhannasu inna khalaknakum min dagarin wa unsa Waj'annakum shu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramatum inda Allahi atqakum Inna allaha alimun khabib Wahai manusia Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Agar kalian bisa saling mengenal satu sama lainnya Inna akramatum inda Allahi atqakum Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah yang paling bertakwa diantara kalian Inna allaha alimun khabib Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Lagi maha tariti Hadir sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya agama Islam adalah agama hanifiyah dan samaha Hanifiyah artinya adalah agama yang mengajarkan akan lurus, murni dan benar Samaha artinya adalah agama yang mengajarkan akan toleransi dan kasih sayang Jangankan kepada manusia Bahkan kepada binatang saja Islam mengajarkan kita agar kita berkasih sayang Bersikap lembut kepada binatang Dalam sebuah hadis yang diriakan oleh Imam Bukhari dan Muslim Yang ditulis oleh Imam Anawawi Di dalam kitabnya yang terkenal Arbaid Anawawiyah Nabi s.a.w. bersabda Inna allaha katabal ihsana ala kulis syair Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu Maka apabila kalian harus membunuh Maka bunuhlah dengan cara yang baik Dan apabila kalian harus menyebelih Maka sembelihlah dengan cara yang baik Maka hendaklah kalian menajarkan pisau sebelum menyebelih hewan sembelih Dan hendaklah kalian menenangkan hewan Yang akan disembih Jika kepada binatang saja kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut Bersikap kasih sayang Maka apalagi kepada manusia Maka itu tentu-tentu lagi lebih ditegankan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan kepada setiap orang-orang yang beriman Agar dia berlaku baik Bersikap adil kepada orang-orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Mu'tahana ayatnya ke-8 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melarang kalian Orang-orang yang beriman Untuk berlaku adil Untuk berbuat baik Kepada orang-orang muslim Yang tidak mengurangi kalian Dalam urusan agama kalian Dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian Maka berlaku adil Berbuat baik Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang yang berlaku adil Ini adalah dari yang jelas dan tegas Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada setiap orang-orang muslim Untuk dia berlaku adil Berbuat baik Berakhlakul karimah Bersikap namah lembut kepada orang-orang yang muslim Baik dalam pergaulannya sehari-hari Baik dalam perniagaannya Perekonomiannya Dalam hidup bertetangga Maka kita ditutup Untuk berakhlakul karimah Berakhlak yang mulia Lihatkan kepada sejarah Bagaimana dahulu ketika Amirul Muminin Umar bin Khattab menaklukan Yerusalem Pada kali yang pertama Lihatlah ketika Awar bin Al-As menaklukan Mesir Lihatlah ketika kaum muslimin Dipimpin oleh Tuan Tensiat menaklukan Andalusia Sepanyol Lihatlah ketika Salahuddin Al-Ayubi Menaklukan Yerusalem Lihatlah ketika Sultan Muhammad Al-Fatih Menaklukan Konstantinopel Tidak ada satupun Masjid gereja Yang dibakar Tidak ada satupun gereja Yang dirubuhkan Bahkan Wanita Pendeta Biarawati Dan anak-anak Diselamatkan Dijamin keamanannya Oleh kaum muslimin Pada saat itu Dan dia dibiarkan Diberikan kebebasan Untuk menjalankan Agama dan keyakinan Yang masing-masing Ini adalah sejarah Bukti sejarah Bahwa asalnya Agama Islam Adalah agama Yang sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan Dan nilai-nilai Toleransi Dalam beragama Hadirin sekarang Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada satu ayat Di dalam Al-Quran Yang sangat menakjubkan Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Kahfi Ayat ayat 29 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa kunil hakum Ya Rabbikum Faman sya'afal yukmin Waman sya'afal yakfur Dan katakanlah Wahai Muhammad Sesungguhnya kebenaran itu Adalah dari Tuhanmu Dan barang siapa Yang berkah hendak Untuk beriman Maka hendak Lagi beriman Dan barang siapa Yang berkah hendak Untuk menjadi kafir Maka silahkan dia kafir Dan yang lebih menakjubkannya Lagi dari ayat ini Surat Al-Kahfi Ayat 29 Adalah sama Selaras Dengan pasar 29 Ayat 2 Udang-Udang Dasar 1945 Dimana disana dikatakan Negara menjamin kemerdekaan Bagi tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya Masing-masing Dan untuk beribadah Menut agama Dan kepercayaannya Masing-masing Hadir sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Nabi sallallahu alaihi sallam Melarang kepada setiak muslim Untuk menyakiti Menzolimi Apalagi sampai membunuh Orang-orang dan muslim Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam bersabda dalam hadis Maka artinya adalah pemerintah Indonesia telah menjamin keamanan orang tersebut Maka harap hukumnya Tidak boleh hukumnya bagi muslim lainnya Untuk menyakiti Menzolimi Apalagi sampai membunuh orang tersebut Lagi arah rohnya hatta jatnah Tidak akan mencium arah basurga Padahal arah basurga dapat dicium dalam perjalanan selama 40 tahun Ini adalah ancaman Hadis ancaman Agar setiak muslim tidak serampangan Dalam menumpahkan darah Dalam menzolimi Membunuh orang-orang dan muslim Hadirnya sekalian yang rahmati Allah s.w.t Bahkan Nabi sallallahu alaihi sallam telah mengajarkan kepada kita semuanya Agar kita berbuat baik kepada tetangga kita Baik dia muslim Ataupun non-muslim Nabi sallallahu alaihi sallam bersabda Dalam hadis riwati man bukhore dan muslim Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan hari akhir Maka hendaklah dia memuliakan tetangganya Muliakan tetangga kita Siapapun dia Baik dia muslim ataupun non-muslim Maka wajib bagi kita untuk memuliakan tetangga tersebut Apabila ada masakan yang dimasak oleh istri kita Maka berikanlah kepada tetangga kita sebagiannya Atau sepertiganya Tunjukkan kepada mereka nilai-nilai islami Tunjukkan kepada mereka adab-adab islami Tunjukkan kepada mereka adab-adab kelimah Agar mereka melihat keindah islam Hadirnya sekalian yang rahmati Allah s.w.t Karena waktu telah berakhir Maka saya mencoba untuk menutup ceramah yang singkat ini Untuk dinu islam Untuk dinu salam agama kedamaian Maka saya mencoba untuk menutupnya dengan dua buah patung Mau nisip Jalan-jalan ke Kota Bekasi Jangan lupa mampir di warungnya Bu Rosa Hidup beragama harus saling bertoleransi Untuk Indonesia yang aman, damai, setolah Satu lagi Jalan-jalan ke Kota Bekah Jalan-jalan ke Kota Bekah Ini rasanya berimanah berlama-lama Semoga caranya singkat ini membawa berkah Menjadikan rahmat untuk kita bersama Tidak berlama-lama Kita panggil saja langsung Berikan rahmat untuk kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami muliakan Sebagai mana kita ketahui bersama Bahwa hampir satu tahun terakhir ini Dunia sedang dilanda musibah Yaitu berupa wabah penyakit yang bernama Virus Corona Kalau di kampung tiang namanya Ro-Rona atau Rona-Rona Virus Corona ini COVID-19 ini Begitu dasarnya Sehingga menginfeksi Warga dunia Di beberapa negara Tak terkecuali Di negara kita tercinta Republik Indonesia Begitu dasarnya Begitu nyatanya Virus Corona ini Kecil bentuknya Tapi besar dampaknya Dunia tergoyang Bagaimana tidak Data terupdate hari ini Korban daripada virus Corona ini Secara global 41.000 orang lebih Terinfeksi Terjangkit Dan dinyatakan positif Virus Corona Dan Di antara angka tersebut 1 juta orang lebih Dinyatakan meninggal dunia Asbab Asbab Terjangkit Daripada virus Corona ini Sementara Di negara kita 373 lebih Orang Dinyatakan positif Terjangkit Daripada virus Corona ini Dan 12.000 lebih Di antaranya Dinyatakan meninggal dunia Asbab Penyakit Atau virus Yang namanya Corona ini Hadirin yang kami muliakan Untuk itu Sebagai insan Yang beragama Sebagai insan Yang beriman Tentunya Kita sikapi Wabah ini Dengan rasa Keimanan Dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Dan Islam sendiri Sudah menyediakan Berbagai banyak solusi Untuk Menghadapi Wabah penyakit Salah satu Di antaranya Seperti yang disampaikan Rekan kami tadi Berikan Sofian Surat An-Nisa Ayat 59 Aduzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhallazina amanu Ati'ullah Wati'urrasul Wa milamri minkum Yang pertama Ati'ullah Mutlak Wajib hukumnya Kita taat kepada Allah Bagaimana kita menyikapi Wabah yang diturunkan oleh Allah Sebagai musibah Sebagai ujian Bahkan peringatan Bagi kita umat manusia Atas kesalahan Atas dasar perbuatan Tangan-tangan manusia itu sendiri Selanjutnya Momentum Wabah virus korona ini Kita jadikan Untuk bermuhasabah diri Mengintrospeksi diri Mengkoneksi diri kita Bagaimana kualitas Keimanan dan ketahuan kita Kepada Allah SWT Sehingga Allah Sampai menurunkan Wabah penyakit yang cukup Perkepanjangan Di muka bumi ini Hadirin yang kami muliakan Selanjutnya Akhirullah Wa'ati'urrasul Taat kepada Rasul Dengan cara menjalankan Sunnah-sunnahnya Terkait wabah virus korona ini Kami teringat Di zaman Rasulullah Pernah turun Wabah penyakit menular Seperti ini Namun pada zaman itu Namanya Ta'un Wabah itu Sangat-sangat cepat Penularannya Sehingga Rasulullah Memerintahkan Melalui sabdanya Ketika kalian Mendengar Ada suatu wabah Di suatu negeri Maka Jangan mendekatinya Dan ketika kalian Sudah ada Di dalam negeri itu Maka Jangan lari Daripadanya Ini artinya Bahwa ketika Ada wabah Kita jangan mendekati Wilayah yang terkena wabah Namun ketika Kita sudah ada Di dalam wilayah itu Jangan sampai keluar Daripada wilayah itu Kalau istilah sekarang Social distancing Kalau istilah sekarang Lockdown Tapi kalau istilah Masyarakatnya Pengupati di Narmada Lockdown Itu dia Nah tapi Lockdown ini Adalah bagi masyarakat Yang pagah Ampera Pak Bupati Lockdown ini adalah Masyarakat yang pagah Sebagaimana kami teringat Salah satu isi Hutbah Jumat Buruh kami Tuan-Tuan Muhammad Taishir Di Masjid Lawang Muta Kebetulan waktu itu Pak Bupati Pak Kapolda hadir Bahwa beliau mengatakan Orang-orang yang kemarin Teriak membuka masjid Adalah orang-orang Yang sehari-harinya Tidak pernah kelihatan Batang hidungnya Di Masjid Ampunut yang menirukan Suara beliau Tapi tidak bisa Jadi itulah Selanjutnya Hatirin yang kami muliakan Bahwa Rasulullah S.A.W. Menghindarlah kalian dari orang yang sakit Sebagaimana kalian menghindar Dari seekor singa Ini artinya Rasulullah S.A.W. Sudah mengajarkan kita untuk Physical distancing Menghindari sementara Sementara saja Menghindari kontak fisik langsung Dengan orang-orang yang terkena penyakit Maupun Orang-orang yang belum terkena penyakit Karena virus corona ini Masalahnya Ada istilah OTG Orang tanpa gejala Sehingga kita tidak tahu Siapa dan dimana Orang yang membawa virus ini Hadirin yang kami hormati Selanjutnya Taat kepada pimpinan Taat kepada pemerintah kita Apalagi tentunya Sebagai bangsa yang beradab Sebagai bangsa yang berbudaya Memang sudah sepantasnya Kita harus taat kepada pimpinan kita Kita harus amanah Kita harus taat kepada pemerintah kita Selama pemimpin dan pemerintah kita Membawa kita ke jalan kebaikan Untuk melaksanakan Fasadikul Khairan Tentunya hadirin yang kami muliakan Taat kepada pimpin disini Di Nusa Tenggara Barat sendiri Pemimpin kita Gubernur Nusa Tenggara Barat Beberapa waktu lalu Sudah mengeluarkan Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 Tentang penanggulangan Bencana Kami lagi tahu Tentang penanggulangan Penularan penyakit menular Oleh karena itu Dalam undang-undang Dalam peredak ini Ada 3 poinnya Yaitu Menjaga jarak Mencuci tangan Dan menggunakan masker Semua itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah Terutama Menggunakan masker Dan menjaga Mencuci tangan Itu memang sudah Anjuran kebersihan Ada tidak ada corona pun Mencuci tangan Dan menggunakan masker Memang sangat positif dampaknya Islam sendiri Sangat-sangat Mengedepankan Kebersihan Bahkan dalam Islam Kebersihan itu adalah Satu kakaran iman Seseorang Sebagaimana Sabda Rasulullah An-Nazulah Fatuminan Iman Kebersihan Adalah sebagian Daripada iman Oleh karena itu Hadirin yang kami muliakan Mari kita sama-sama Bersatu patu Bersatu padu Membantu pemerintah kita Untuk mencegah Penularan Penyebaran Daripada virus corona ini Kami teringat Ungkapan yang juga menarik Yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita Bapak Haji Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Dalam sidang PBB yang ke-75 Tagal 20 September 2020 yang lalu Ungkapan beliau Tidak ada yang aman Sampai semua orang aman Ini artinya Kita harus bersatu padu Untuk membantu pemerintah Sejalan dengan pemerintah Saatnya lah kita tunjukkan Ukwah Islamnya kita Ukwah Watonia kita Ukwah Insania kita Hadirin yang kami muliakan Rasulullah SAW bersabda Hadirin yang kami muliakan Rasulullah SAW bersabda Menjaga lebih baik Daripada mengobati Menjaga lebih baik Daripada mengobati Untuk itu Mari Sekali lagi Kita sama-sama bersatu padu Untuk membantu pemerintah Bersama-sama Sejalan Seiring langkah Untuk membasmi Corona ini Untuk mengurangi penyebaran-penyebaran Daripada virus Corona ini Sebelum kami akhiri Sebelum kami akhiri Sebelum kami akhiri Kami sampaikan Dua buah pantun Oh satu aja baik Satu aja Empat sekawan Naikkan limun Mengambil batu Di tanah bina Kokohkan iman Kuatkan imun Mari bersatu Melawan Corona Takbin Takbin Akhirnya berkalaam Jazakullahu khairan kesin Husitumunaksi bidang Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kalau tadi Bang Rony punya pantun Saya juga punya pantun Buat pendukungnya Bang Rony ini Odadik Mang Olet Mana pendukungnya Bang Rony Soleh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa kafar Assalaat wa salam Al-Rasul Allah Al-Mustafa Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man wafah Amma بعد Faya ribadullah Uusii nafsi Wa iyaikum Bitakwa Allah Fadal mutakun Fala tanutun Illa وأنتum Muslimun Fatala Ya ayuhal Nasu Taku Rabbakum الذي خلقتum من نفس واحدة Wa gharaqa minha Zawjah Wa washa minhuma Rijalan Alhamdulillah Alhamdulillah Ibnallaha Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Sebagai mana Ini bermanfaat Allah Subhanahu Wa ta'ala Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 1 dan 2 A'udhu A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alif Al-Ammin Dhalikal kitabula wa'ibafi Hudamlil Muttatim Alif Al-Ammin Kitab Al-Quran Ini Tidak ada Keraguan padanya Petunjuk Kehidupan Bagi orang Yang bertakwa Di dalam Al-Quran Dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Sesungguhnya Sudah sangat lengkap Segala tuntunan Bagaimana seharusnya Kita menyikapi Setiap permasalahan-permasalahan Yang kita hadapi Dalam kehidupan Lantas bagaimana Kita harusnya Menikapi Fenomena Yang banyak terjadi Di era Yang sangat modern Saat ini Yaitu Penyebaran Berita-berita bohong Berita-berita palsu Atau hoax Yang sudah sangat Malah kita jumpai Di media Media sosial Saat ini Sejatinya Media sosial Adalah media Dimana kita Salung berbagi informasi Media sosial Bisa dijadikan Sebagai media Pembelajaran Dimana kita dapat Mempelajari Hal-hal baru Yang berguna Bagi kemasalahan Kehidupan kita Namun Dikarenakan Kebebasan Dalam menyampaikan Informasi ini Tidak sedikit orang Yang justru Malah menyalah Mengakannya Mereka membuat Dan menyebarkan Berita-berita bohong Berita-berita palsu Yang dapat Melugikan orang lain Bahkan Melugikan Bangsa Dan negara Dalam Menghikapi Hal-hal yang demikian Sesungguhnya Allah SWT Telah menjelaskan Di dalam Al-Quran Surah Al-Mujurat Ayat dan ke-6 Ayat dan ke-6 Orang yang tidak Yang tidak jelas Membawa suatu berita Maka Terhikilah Tunuh kebenarannya Agar engkau Tidak menjelagakan Suatu kau Karena kebenuhan Sehingga Engkau Menyesal Di perbuatanmu Itu Dalam ayat ini Allah SWT Dengan Terang Dan jelas Menjelaskan Bagaimana Seharusnya Kita bersikap Bagaimana Adap Ketika kita Mengerima Informasi yang baru Bagaimana Seharusnya Kita menghadapi Berita-berita yang baru Kita terima Lantas Jangan sampai Kita Hanya karena Ingin Terlihat update Di mata orang lain Langsung menyebarkan Setiap informasi Yang kita terima Tanpa Meneliti Kemenaran Dari informasi Tersebut Inilah penyakit Di masyarakat kita Yang sangat sering Kita jumpai Saat ini Yaitu Latah informasi Terlalu cepat Kabung Gampang Terlalu cepat Kaget Gampang Kagung Ketika Menerima Informasi Langsung Kaget Langsung Menyebarkan Padahal yang dibaca Hanya judulnya Tanpa mengetahui Isinya Perbuatan-perbuatan Yang demikian Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Sudah menjelaskan Di dalam hadis Yang direwayatkan Oleh Imam Muslim Dari Sahabat Habis Bin Asim Maka cukup Seorang Dikatakan Pendusta Ketika Ia menyebarkan Semua Yang ia Dengar Disini Rasulullah S.A.W. Sudah sangat Jelas Menyampaikan Bahwa Orang Yang menyebarkan Berita Bohong Maka Sama Dengan Orang Yang membuatnya Rasulullah S.A.W. Sudah Sangat Jelas Mengajarkan Kepada Kita Agar Kita Selalu Memilah Dan memilih Setiap Informasi Yang kita Terima Bahkan Allah S.A.W. Sangat Membenci Berita-berita Yang tidak Jelas Asal-usulnya Sebagaimana Yang dijelaskan Oleh Rasulullah S.A.W. Dalam Sebuah Hadis Yang Diliwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Sungguh Allah Sangat Membanci Dari Kalian Tiga Hal Yang Pertama Tila Wa Qala Kabar Burung Kabar Yang Tidak Jelas Asal-usulnya Kabar Yang Tidak Jelas Kebenarannya Yang Kedua Boros Menyanyakan Harta Dan Yang Ketiga Wakas Ratus Soal Banyak Bertanya Kepada Sesuatu Yang Sudah Jelas Orang Lombok Barat Membenci Anda Anda Bisa Pindah Ke Lombok Tengah Orang Lombok Tengah Membenci Anda Bisa Pindah Ke Lombok Timur Sepuluh Lombok Membenci Anda Bisa Pindah Ke Pulau Sumbawa Tapi Ketiga Allah Yang Membenci Anda Maka Bagaimana Anda Bisa Berlindung Dan Yang Paling Berbahaya Paling Berbahaya Dari Berita Berita Pohon Ini Ialah Berita Yang Mengatas Namakan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Namun Isinya Adalah Dusta Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Subhan Barang Siapa Yang Dengan Sengaja Berdusta Atas Namaku Maka Dia Telah Menyiapkan Tempat Di Neraka Maka Mari Kita Budayakan Tabayun Dalam Setiap Menerima Informasi Kita Check And Recheck Setiap Informasi Yang Kita Terima Kita Teliti Kebenaran Dari Setiap Informasi Yang Kita Dapati Saring Antara Berita-berita Yang Hak Dan Berita-berita Yang Hak Berita-berita Yang Hak Yang Benar Asal-usulnya Yang Bermanfaat Bagi Kehidupan Kita Maka Silahkan Sebarkan Namun Berita-berita Yang Hak Berita-berita Palsu Berita-berita Bohong Maka Tinggalkan Ingat Ingat Kebebasan Dalam Menyampaikan Informasi Jangan Sampai Kebablasan Berujung Celuji Besi Kita Ini Manusia Kita Manusia Tidak Ada Manusia Yang Tidak Manusia Salah Tidak Ada Manusia Yang Suci Maka Apabila Kita Pernah Melakukan Kesalahan Kesalahan Demikian Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menuntunkan Kita Untuk Bertaubat Sebagaimana Cara Taubat Ini Tuntunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Sulah Al-Baqarah Ayat 160 Kecuali Mereka 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 Yang Bertaubat Kemudian Memperbaiki Dan Mengklarifikasinya Maka Mereka Itulah Yang Allah Terima Taubat Karena Sungguh Allah Adalah Zat Yang Maha Menerima Taubat Dan Maha Penyayam Indonesia Kita Negeri Permain Rakyat Yang Senyum Tak Pernah Untuk Menciptakan Suasana Yang Damai Ayol Lawan Berita Palsu Subhanahu Al-Baqarah Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Sedia tadi penampilan dari Gribtu Mahiruddin Saya berkuat Saya berkuat Menyampaikan pesan Pesan Kepada teman-teman Mungkin Banguda Dulu Tidak bisa Seperti Teman-teman Saya Terkoreksi Saya Introveksi Saya 8 tahun Lagi pensiun Belum Tentu Bisa Seperti Teman-teman Kesempatan ini Dan peluang ini Jadikan Stepping Stone Batu Pijakan Untuk Maju Sambil Berkarir Sambil Juga Mencari Amal Di muka Bumi Labeling Sebagai Anggota Polri Itu menurut Pandangan saya Tuan Guru Mohon maaf Nanti bisa Melebihi Tuan Guru Karena Teman-teman Saya ini Anggota Polri Simbol Pengayuman Perlindungan Dan pelayanan Kepada masyarakat Sangat luar biasa Simbol Baju joklat Ini Yaitu Simbol Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Dan juga Simbol Penegakan Hukum Nah Simbol-simbol ini Kalau bisa Seperti ini Itu Berlipat ganda Impactnya Kepada Publik Kepada Masyarakat Bukan Hanya Melakukan Pemeliharaan Kampikmas Pengayuman Dan pelindungan Tetapi Dapat Melakukan Dakwah Yang menggugah Hati Atau Menikahkan Iman Yang diberikan Dakwah Tadi Ada beberapa Teman-teman Yang Saya Merasa terbuka Tuhan Sebagai Salah satu Audiense Tadi Saya Saja Tidak bisa Seperti itu Sangat luar biasa Oleh karena itu Kesan saya Sudah saya Sampaikan Tapi Pesan saya Simbol Labeling itu Harus Dibanggakan Oleh teman-teman Bayangkan Kalau Sepuluh ribu Lebih Anggota Polda NTB Dan jajaran Sepuluh Persennya Saja Dapat Seperti ini Saya Tinggal Jaling-jaling Kepala Saja Luar biasa Sepuluh Persen itu berapa Saja Seratus Seratus Orang Dapat Mempengaruhi Dapat Melakukan Himbawan Di Mimbar Masjid Teman-teman Saya ini Nanti akan Mendapat Klasifikasi Prominent Persen Orang-orang Yang berpengaruh Sama seperti Tuan Guru Menyampaikan Dakwah-dakwah Insyaallah Masyarakat Akan semakin Menyampaikan Di Lingkungannya Terus juga Di tempat Mereka Bekerja Lambat Seluruh Masyarakat NTB Akan Semakin Kondusif Saya tinggal Geleng-geleng Juga Tidur Semua Propos Karena Pasti Disiplin Mempunyai Ahlakul Karima Jadi Tidak Perluan Ada Pemecatan Dan sebagainya Untuk penyerapan Piala Menang Jilalat Tidak 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 Lalu Man Tidak 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 Ketiga terbaik dari Satwa Gimas, yaitu Britka Sofyan Juliani. Jualan harapan pertama dari Small State Room, bersama Aida Asyibuah. Dan, Asyibuah dan Satwa Barat, bersama Britung Maniunit. Dan, satu orang lintas Ketua Barat, bersama Britka. Jualan, piatang penghargaan, kemudian Asyibuah. Berikan waktu naik terusan satu senang jualan. Jualan harapan pertama dengan orang yang berpengaruh. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terima kasih.